Intro Mirsa kematian misterius Wayan Myrna Salihin berawal saat korban bertemu dengan dua orang rekannya di salah satu restoran di Grand Indonesia Jakarta Pusat. Tak lama setelah mengkonsumsi kopi Vietnam, Wayan Myrna langsung kejang-kejang dan dinyatakan meninggal dunia. Wayan Myrna Salihin, meninggal dunia tak lama setelah minum kopi di salah satu restoran pada Rabu 6 Januari 2016 lalu. Awalnya korban sempat janjian dengan dua orang temannya, Siska dan Hani, di sebuah restoran di Grand Indonesia pukul 17.30. Teman korban bernama Siska datang terlebih dahulu dan memesan tiga jenis minuman es kopi Vietnam, koktel, dan fashion sazerat. Empat puluh menit kemudian, Myrna datang bersama Hani dan langsung meminum kopi Vietnam yang dipesan Siska. Tak lama setelah minum kopi yang berbeda dengan kopi yang disajikan, wanita 27 tahun tersebut langsung kejang-kejang. Melihat kondisi Myrna, kedua rekan korban sempat panik dan langsung membawanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan peranganan medis. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 18 dan dokter menyatakan Myrna meninggal dunia. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Myrna langsung dibawa ke rumah Duga Darmais Rabu Malam. Sebelum dimakamkan Sabtu 9 Januari, pihak keluarga meminta jenazah Myrna untuk diotopsi karena kemungkinan Myrna meninggal tidak wajar. Pasca otopsi pada Sabtu malam atau Minggu siang, jenazah Wayan Myrna langsung dibawa ke TPU Gunung Gadeng Bogor untuk dimakamkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.